Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi terus melakukan tracing terhadap temuan kasus COVID-19 di SMPN 5. Hasil tracing hingga kini diketahui terdapat penambahan 30 kasus COVID-19 dari SMPN 5. Mereka terdiri dari siswa, guru, dan keluarga siswa. Hasil tracing yang dilakukan di Nkes Ngawi di lingkungan SMP Negeri 5 Ngawi diketahui penambahan kasus 30 orang. Mereka terdiri dari 22 siswa, 4 guru, dan 4 orang dari keluarga siswa. Sehingga jumlah total terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster sekolah SMP Negeri 5 sebanyak 32 orang. Menyikapi hal tersebut, Dinas Kesehatan telah memberikan rekomendasi untuk pembelajaran tetap muka atau PTM dihentikan sementara selama 14 hari ke depan. Pembelajaran dilakukan secara daring dan sudah dikonsultasikan dengan Ketua Satgas COVID-19 dalam hal ini, Bupati Ngawi. Sedangkan untuk tambahan terkonfirmasi positif untuk saat ini dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan pemantauan dari puskesmas tempat dengan pemberian multivitamin dan obat-obatan. Dari hasil tracing ya, tracing dari kasus yang awal itu ada 2, lagi rawat di Atin maupun di rumah sakit berserotoh ya. Itu hasil tracingnya ada 30, yang 22 itu dari siswa, yang 4 itu ada dari guru, yang 4 lagi dari keluarga. Dan dari SMP5 sudah kita rekomenasikan, kita memberikan rekomendasi untuk pembelajaran daring setelah keseluruhan selama 2 minggu ya. Dan ini sudah kita konsultasikan dengan Ketua Pugus Tugas juga, Bupati Ngawi. Di rumah atau di rumah saja? Di rumah dengan pengawasan teman-teman dari puskesmas. Ini sama-sama sama teman-teman diberikan multivitamin dan obat-obat bila diperlukan. Tapi yang jelas, ada adik-adik yang 22 ini termasuk yang keluarga itu tidak ada kejala ya. Tentang kejala. Ini normal seperti biasa, tapi tetap kita awasi. Yudhono menambahkan, dalam waktu dekat, Dinkes Ngawi juga melakukan tracing di salah satu sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Ngawi Kota. Hal ini menjadi tindak lanjut hasil tracing terhadap keluarga yang diketahui adik dari salah satu siswa SMP Negeri 5 yang sebelumnya positif, kini juga terkonfirmasi positif COVID-19. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.